Intro Jadi beberapa hari ini saya membaca di hostingan grup heboh mengenai bocornya air di atas filter udara yang menyebabkan air itu bisa masuk ke ruang bakar dan menyebabkan water hammer nah mumpung saya ini lagi nyuci ya mumpung saya lagi nyuci mobil ayo kita tes kita tes atau kita coba pakai air dimana sih letak kebocorannya karena kalau memang sampai bocor bahaya sekali itu katanya sih kebocoran itu terjadi di atas filter udara sehingga merempes ke dalam intiknya kesedot ke dalam mesin bisa menyebabkan water hammer saya sih tidak mengalami kebocoran air yang di atas filter itu tapi mumpung lagi nyuci coba kita praktekkan atau kita simulasikan dimana sih kalau memang ada kebocoran ya supaya tahu solusinya ayo cek this video oke baik kita simulasikan kalau ada kebocoran kira-kira airnya dari mana karena sepertinya tidak ada air di sini ini kan simulasi air akan turun ke situ jika terjadi hujan kalau kita arahin ke sini oh dari sini oke nah di sini nih ada tidak jelas ya coba saya terangkan ada klip nah ini ada klip nah ini airnya turunnya ke sini nah ini memang tepat di atas filter oke jadi ketemu ya masalahnya di situ nah kelihatan kan nah ketemu masalahnya jadi masalahnya ada di sini turun ke situ airnya sehingga dikhawatirkan masuk ke dalam jadi turunnya ternyata dari sini ini ada klip berarti harus kita lem ini klipnya ini bisa dibuka seperti ini nah dari lubang ngiti ternyata oke kalau gitu coba kalau dibuka lebih parah pasti ini turun airnya oke sudah tahu penyebabnya klip yang saya masuk tadi itu ada berapa klip ya ini klip ini klip yang tadi saya lepas ya nah itu tembus sampai bawah sini nah ini tembus kan nah airnya itu turunnya dari klip itu ini klip yang tadi ini klip yang yang coba saya masukkan ya akan terlihat lah itu kan lihat nah ini klipnya kelihatan nah airnya turunnya dari klip-klip ini terutama yang tengah ini ada sambungannya seperti itu nah ini kalau gitu artinya ini harus diberi sealant tambahan sealantnya di sini ya plus di klip-klipnya ini karena ternyata klip-klip ini rawan bocor jatuh di atas filter ya itu lah solusinya sederhana sekali sebenarnya di situ kalau begini kan ketemu penyakitnya siplah sudah ketemu sumbernya ya sumber penyakitnya kebocoran di atas filter udara nah untuk yang suka video ini atau ingin tahu tips-tips yang lain mungkin ingin tahu juga wah saya pakai header apa itu ya saya sudah ganti header banyaklah beberapa modifikasi di mobil ini termasuk memakai ban empty dan pelek rally nah subscribe dulu jangan lupa subscribe channel ini kemudian kalau saudara subscribe teman-teman subscribe saya akan mengupload lagi atau bikin video-video yang lain oke thank you for watching ciao hey boy make them whistle like a missile bomb bomb every time I show up blow up make them whistle like a missile bomb bomb every time I show up blow up in the moon